Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu kembali di sini di channelnya Informasi, Edukasi, dan Tutorial bersama Kang Sang. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kembali di sini saya akan berbagi video mengenai soal AKM. Dan sekarang kita sudah memasuki AKM 45 numerasi untuk mata pelajaran PJOK, yakni kolaborasinya dengan mata pelajaran matematika mengenai peluang suatu kejadian dalam permainan bola basket. Di sini sudah ada stimulus, judulnya adalah shooting. Bola basket adalah salah satu olahraga yang paling digemari oleh penduduk Amerika Serikat dan penduduk belahan bumi lainnya, seperti Afrika Selatan, Eropa Selatan, Lituania, dan juga Indonesia. Latihan bola basket yang baik dan benar untuk meraih poin dan kemenangan tentunya harus menguasai teknik dasar yang meliputi cara-cara penguasaan bola dan keterampilan menggunakan bola. Salah satu keterampilan menguasai bola adalah shooting, yaitu usaha memasukkan bola ke dalam keranjang atau ring basket untuk meraih poin. Shooting dalam bola basket dilakukan dengan satu tangan atau dua tangan. Sekolah basket yang dipimpin Pak Joko sedang latihan shooting di lapangan basket. Hasil dari latihan tersebut dicatat oleh Pak Joko dan disajikan dalam tabel berikut ini. Ini tabelnya, ada nama pemain, ada banyak shooting, banyak shooting yang berhasil, artinya ini masuk ke dalam ring, bolanya, kemudian banyak shooting yang gagal. Disini ada James, ada Hoki, Ramon, Mikael, dan Adrian. Jadi ini stimulus yang ada pada AKM 45 numerasi mata pelajaran PJUK ini. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaannya. Klik pada satu pilihan jawaban. Pada sesi pertama latihan ini, Pak Joko akan memberikan hadiah sekeranjang berisi buah kepada pemain yang mempunyai peluang mencetak shooting paling besar. Berdasarkan data catatan Pak Joko, yang berhak mendapatkan hadiah tersebut adalah A. James B. Hoki C. Ramon D. Mikael E. Adrian Sebelum kita lanjut ke pembahasan soal AKM 45 numerasi ini, kembali disini saya sampaikan ya, bahwa yang namanya soal AKM itu selalu memberikan informasi yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada pun manfaat dari stimulus yang ada pada AKM 45 numerasi ini, baik di dalam pebelajaran sehari-hari ataupun dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan permainan olahraga bola basket ini adalah kita bisa mengetahui statistik dari seorang pemain bola basket ketika dia shooting, apakah peluangnya lebih banyak berhasil ataupun malah sebaliknya, peluangnya lebih banyak gagal dari jumlah tembakan yang dia lakukan atau shooting yang dia lakukan. Oke, kita lanjutkan ke soalnya kembali. Kata kunci dari soal AKM 45 numerasi yang ada disini adalah Pak Joko akan memberikan hadiah sekeranjang berisi buah kepada pemain yang mempunyai peluang mencetak shooting paling besar. Jadi ini berhubungan dengan peluang seseorang dalam mencetak shooting paling besar. Artinya disini kita harus mengetahui konsep matematika yang berhubungan dengan peluang yakni disini ya kita munculkan kembali tabelnya atau datanya kemudian kita harus menggunakan konsep rumus peluang dimana rumus peluang itu adalah ini PA besar ya peluang suatu kejadian rumusnya adalah NA per NS NA sendiri adalah kejadian dan NS sendiri adalah ruang sampel atau ruang sampel jadi rumus untuk mencari peluang suatu kejadian itu adalah banyaknya kejadian per banyaknya ruang sampel kemudian untuk mengetahui peluang masing-masing pemain disini dalam mencetak shooting paling besar kita tinggal hitung saja untuk masing-masing nama pemain ini yang pertama untuk James disini dia melakukan shooting sebanyak 17 kali dan banyak shooting yang berhasil adalah 13 kali jadi untuk peluangnya adalah banyaknya kejadian yang berhasil yang di 13 per banyaknya ruang sampel 17 jadi 13 per 17 hasilnya adalah 0,76 kemudian untuk peluang hoki dengan cara yang sama disini dia banyak shootingnya 16 dan yang berhasilnya adalah 15 jadi kita tinggal hitung saja 15 per 16 hasilnya adalah 0,94 kemudian untuk Ramon disini dia banyak shootingnya adalah 18 kemudian yang berhasil 16 berarti disini 16 per 18 hasilnya adalah 0,89 kemudian untuk Mikael disini dia banyak shootingnya 19 dan yang berhasil adalah 14 berarti peluang Mikael adalah 14 per 19 hasilnya adalah 0,74 kemudian yang terakhir adalah Adrian disini dia banyak melakukan shootingnya adalah 20 dan yang berhasil adalah 17 jadi peluangnya adalah 17 per 20 hasilnya adalah 0,85 disini kenapa saya menggunakan hasil dalam bentuk desimal jadi biar langsung mengetahui besaran-besaran mana yang terbesar dan mana yang terkecil urutannya dari besar ke kecil ataupun dari kecil ke besar kita juga bisa menggunakan konsep pecahan dengan menyamakan penyebutnya tetapi disini pangkanya akan lebih panjang daripada kita langsung membagi yang hasilnya adalah berupa bilangan desimal karena disini yang diminta adalah peluang mencetak shooting paling besar jadi kita tinggal lihat disini peluang yang paling besar itu dari Jim sampai Adrian disini ya kita cek satu-satu yang paling besar adalah Hoki 0,94 artinya disini Pak Joko harus memberikan hadiah yang berupa sekeranjang buah tersebut kepada Hoki dan jawabannya adalah B bagaimana pemirsa ada pertanyaan apabila ada pertanyaan ataupun pemirsa memiliki trik lain silahkan langsung saja dicantumkan komentarnya di kolom komentar dan apabila pemirsa terbantu dengan video ini maka bantu saya juga dengan cara like subscribe dan share ke pemirsa yang lainnya mudah-mudahan ada manfaatnya sampai ketemu di pembahasan soal AKM berikutnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh